Bahwa apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya. Dia tidak bisa berbuat lagi untuk menambah pahala dan sebagainya, illa minthalatin, kecuali daripada tiga hal. Di samping ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya, yaitu amal jariyah, derma yang mengalir. Salam sehat semua, kembali di Akacena. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forsa. Selamat menjaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya. Roma Giatkan Wakaf Tunai Perguruan Islam di Buka 2023 Raja Dangdota Roma Irama, pekan ini mengumpulkan tiga sekjen dari tiga organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya, yaitu Waskito Sekjen Pami Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, Haji Anaskurdi Sekjen Fahmi Tamami, dan Ranu Arifuddin Sekjen Forsa atau Fans of Roma and Soneta, Ketiganya, ditambah Bimo dari Roma Irama Oficial, diminta untuk terus membantu menggiatkan pencarian dana Yayasan Roma Irama Center, yang saat ini sedang membebaskan lahan 4,5 hektare untuk pembangunan santren perguruan Islam Roma Irama. Lokasinya di Jalan Mekamulia No. 99, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Kami berkumpul di dalam rangka mensosialisasikan, menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa saya tengah merencana mendirikan perguruan Islam Roma Irama, dimana dalam rangka pembebasan tanah dan pendirian pesantren itu sekarang ini sedang mengadakan fundraising. Tentunya saya ingin melibatkan semua kita, agar kita bisa bersama-sama berinfak fi sabi lillah, bersama-sama untuk memperhatikan masa depan akhirat kita, agar kita bersama-sama mendapatkan manfaat fi dunia wal akhirat tentang infak fi sabi lillah ini, bahwa ada dua keuntungan untuk orang yang berinfak fi sabi lillah, keuntungan dunia dan akhirat tentunya. Keuntungan dunia sebagaimana Allah SWT berfirman, Bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, seperti sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh seratus biji. Dan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi yang dikandaki. Masya Allah ini infak yang menimbulkan keuntungan untuk kebahagiaan dunia kita secara material. Kemudian Nabi SAW bersabda, Bahwa apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya. Dia tidak bisa berbuat lagi untuk menambah pahala dan sebagainya, kecuali daripada tiga hal. Di samping ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya, yaitu amal jariyah, derma yang mengalir. Oleh karena itu, saya sebagai ketua umum dari PAMI, ketua umum dari Fahmi Tamami, juga ketua Dewan Pertimbangan dari Forsa, sekali lagi mengajak kita semua, semua kita, umat Islam, untuk betul-betul memperhatikan, bukan hanya kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat, dengan bersama-sama kita berinfak visabilillah. Tentunya saya mohon doa, mohon dukungannya, demi kelancaran dari Perguruan Islam Rumah Irama ini, sekali lagi, untuk kepentingan kita bersama, di dunia wal akhirah. Semoga Allah SWT meridui, apa yang kita sama-sama laksanakan ini, dalam rangka mendirikan Perguruan Islam Rumah Irama. Amin. Allahumma amin. Bagi siapa yang mau berinfak, untuk mendirikan Perguruan Islam Rumah Irama ini, bisa melalui bersedekah.com, Perguruan Islam Rumah Irama. Terima kasih. Roma mengajak kaum muslim, yang ingin berpartisipasi, bisa menyalurkannya ke Bank BRI, atas nama Yayasan Rumah Irama Center Indonesia, dengan nomor rekening 1147-0154-3300, atau bisa cek selengkapnya, di www.yarici.org.id. Sementara itu, launching Perguruan Islam Rumah Irama akhir Januari lalu, mendapatkan hasil luar biasa, hampir 1 miliar rupiah donasi terkumpul, dapat dilihat pada sertifikat nama-nama penyumbang, antara Rumah Irama sebesar 225 juta, Rudi Mustafa Karim 100 juta, Sahbirin 193 juta, Haja Herlani 100 juta, Eko Patrio 25 juta, Fuad Zakaria 25 juta, kemudian ada Tudi Yasin 10,5 juta, Kiyai Haji Abdul Syukur 10 juta, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut Ketua Yasin Roma Irama Center, Debbie Vera Masari, Perguruan yang akan dibangun itu, diharapkan cepat terlaksana, bila pembangunan segera dimulai, oleh karenanya, tahap awal membutuhkan dana pembasan lahan untuk 4,5 hektare. Berdasarkan market yang beredar, kampus perguruan bukan hanya masjid yang megah, tapi memiliki banyak fasilitas, mulai dari kampus utama, ruang-ruang kelas 3 lantai, ada pula ruang kelas air tambak khusus untuk STM perikanan. Ada asrama siswa putra dan putri, perpustakaan, lapangan olahraga, area parkir, dan fasilitas penunjang lain. Sebab nantinya, siswa akan full day school. Kita lebih kepada bagaimana bisa melahirkan insan-insan yang bisa survive nantinya di era kedepannya gitu kan, dan bisa bersaing dengan perkembangan zaman, teknologi gitu. Tetapi tentunya tidak meninggalkan religiusitas dan intelektualitas. Nah, kalau dari Yayasan sendiri, saya pribadi sebagai ketua Yayasan berharap agar saya bisa kuat, merangkul adik-adik, dan sahabat-sahabat papa, keluarga besar juga, untuk mengajak, menjalankan semua program-program Yayasan yang diamanahkan bapak gitu. Karena, ya bapak juga usianya juga tidak lagi muda gitu, dan bapak punya satu cita-cita besar yang apa, untuk bekal, bapak bekal keluarga juga bekal umat gitu ya, mengajak untuk berbuat baik, membantu teman-teman atau adik-adik kita yang berkekurangan untuk bisa merasakan pendidikan. Menurut Debbie, pada tahap awal ini pihaknya baru memastikan lokasi sekolah, dan setelah sekarang, pihaknya tengah menyelesaikan pembayaran. Memastikan pula tidak terdapat sengketa. Rencananya, bulan ini Roma Irama melakukan peletakan batu pertama, dan Debbie menargetkan sekolah mulai berjalan pada awal 2023. Lebih jauh, ia menjelaskan konsep perguruan terdiri dari sekolah menengah pertama, SMA, dan SMK, dengan model boarding school, atau sekolah berasrama. Yang unik, perguruan Islam Roma Irama akan mengutamakan menerima siswa putus sekolah dari kalangan tidak mampu, seperti fakir miskin, dan yatim piatu. Pada kegiatan pendidikan 2023, untuk SMP, SMA, dan SMK, jurusan yang dipersiapkan antara lain informatika dan pertanian, bagaimana melahirkan insan yang survive, bersaing dengan perkembangan zaman, dan tak meninggalkan religiitas dan intelektualitas. Nah, itulah sobat, bagaimana perjuangan Roma Irama menggerakkan mesin organisasinya, agar makin giat, membangun gedung, perguruan Roma Irama, di Karawang, lewat pengumpulan dana. Sampai disini dulu sobat, berjumpaan kita, saya Ajib, dan tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih, atas kebersamaannya, dengan Aka Channel. Jangan lupa subscribe, dan tekan loncengnya, untuk dapat notifikasi video baru, dan Anda jadi orang terdepan, dalam update Roma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!